Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini Saya ingin melanjutkan tentang Katurangan Burung Perkutut Qolal Mu'allifur Rahimahumullahu Ta'ala Wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi Wa barakatihi fidda ra'ini Amin Wa minha tawakkalu alamdohi wa alamatuhu Ayyakuna roksuhu Wajanahahu Wa arya sudhanabihi Baydun Baydun itu putih Kalau bidun itu telur ya Wa minhalan iku setengah sangking Aswatul Qimari Yaitu manggungnya burung perkutut Tawakkalu alamdohi Tawakkalu alamdohi Tawakkalu podo pasraw sirokabih Alamdohi Alamdohi Ini bunyinya Tawakkalu alamdoh Tawakkalu alamdoh Wa alamdohi Wa alamdohi Wa alamdohi Tawakkalu alamdohi Iku ayyakuna yento'ono oporok Suhu sirai burung perkutut Sirah atau hendas Hendase burung perkutut Atau kepalanya burung perkutut Wa jana kahu lan sewiwi lorone Burung perkutut Kedua sayapnya Wa arya suldana bihi lan Piro-piro lari burung perkutut Piro-piro lari buntute burung perkutut Bulu ekornya Onoiku Bayi luan putih Sekarang putih yang tidak ada hitamnya Yaitu putih mulus Sekarang yang dinamakan putih kapas Burung perkutut putih kapas Yang putih Intinya putih Tidak ada hitamnya sama sekali Yaitu Ciri-cirinya Rok suhu Ndase kepalanya Wajana hahu Kedua sayapnya Wa arya suldana bihi Bulu ekornya Berwarna putih Ini contohnya Karo jurin khosi'in Yal basu ufiyatan Karo jurin koyo dini wong lanang Sifate rojul khosi'in Kang khusur Yal basu kang ngenggo soporo jul Ngenggo ufiyatan ing kopiah Peci ya kang ya kopiah Pake peci Wa komison lan baju kurung Baju kurung ngerti ya Baji berarti apa baju kurung berarti ano ya Ya jubah Ya jubah Wasiya ban lan dodot pakean Bi baidun Baidun ya Baidun kang putih Yaitu seperti orang yang memakai kopiah putih Terus baju kurung putih Atau jubah putih Terus pakean putih Nah ini Ini dinamakan perkutut yang berwarna putih Berarti perkutut Ya putih kapas Wa tawakkan lan podo pasro siro kabeh alam lohi Ini atasnya gusti onno Fawwa mangkotawi gusti onno Iku khasbu datkang nyokupi Rojul Ya kon pas Suruh dipasrah Dengan onno subhanahu wa ta'ala Ya usaha Ya tawakkal Usaha bersungguh-sungguh Berdoa dan tawakkal Jadi sesudah ada pasti takdirnya masing-masing Ini termasuk Perkutut putih Perkutut itu ada Yang berwarna putih Mulus Berarti putih Berarti dinamakan putih kapas Yang ahli perkutut itu dinamakan Perkutut putih kapas Tiba-tiba tidak ada hitamnya sama sekali Ada pun manfaatnya Jadi orang yang memelihara burung perkutut putih kapas Yang pertama Burung perkutut tadi bisa menjauhkan dari binatang buas Yang pertama Yang bisa menyembuhkan penyakit Jenis semua penyakit itu pernah Apa itu bisa diubati dengan burung perkutut Nabi besar Muhammad s.a.w. juga pernah berobat dengan burung perkutut Nabi besar itu pernah sakit berobat dengan burung perkutut Ini untuk bagaimana Yaitu mengkonsumsi burung perkutut yang pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Nah itu diantaranya Juga bisa mendatangkan rezeki Barukah memelihara burung perkutut putih Rizeki lancar Nah itu diantaranya Di antara manfaat-manfaat burung perkutut yaitu Bisa perkutut putih Bisa mendatangkan rezeki Dan manfaatnya Dari saya Wabillahi taufiq walidayah Waridu wal inayah Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh